Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung aja kita lihat box dalamnya seperti apa Dan ini dia boxnya, simple Bagian depannya langsung memajang foto figure-nya Ranger Girl Clan Series GF01 Yang mirip sekali dengan karakter Sweet Pea dalam film Sucker Punch Sangat mirip sekali dengan karakter dalam film Sucker Punch Cuma agak dibedain dikit aja Jadi Kemiripannya Jadi tidak terlalu mirip Dan kalimat itu sangat bodoh sekali Oke Pop Toys GF01 Langsung ada gambar figure-nya di depan Terus sampingnya Tulisan Ranger Girl Clan Series GF01 Pop Toys Blah 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 Dan di belakangnya ada artwork Gatau kayak semacam Dewi gitu Ada sayapnya Simple, sederhana Buat kamu yang koleksi 3A 3A Dusnya mirip banget desainnya Sama 3A Oke 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 That's it And We're gonna look What's inside But before that Sebelum itu Dalam itu ada semacam Artwork See Yang mirip dengan Artwork yang ada di belakang Dan entah kenapa Dapet 2 lembar Oke Lalu Ada Ini Poster Posternya Sweet Pea Ranger Clan Ranger Girl Clan Series GF001 Whatever lah Oh iya Sipirang Kita kasih nickname Sipirang Ya ada poster Sipirang disini Terus Ya belakangnya Terus Biasa aja Itu aja bonusnya Sekarang kita Cek Aksesorisnya Dulu ya Yush yush Let's go Ya Seperti yang Lo lihat disini Ini Sosorisnya Gak banyak Tapi lumayan Beragam Ada Tommy Gun Senjata Senjata Tommy Gun Ini Sangat Simple Desainnya Dan Biasa aja Sebenernya Gak ada yang istimewa Tommy Gun Ini dilengkapi Dengan Ini Selongsong Peluru Yang bisa Dimasukin Kedalam Sini Untuk Membentuk Sorry Kita kasih Lampu Sedikit Disini Ya Tommy Gun Tommy Gun Ini Desainnya Simple banget Dominan Warna Hitam Dan Apa Ya Gak Gak terlalu Gak keliatan Realistis Jadi Ya Agak Comical Dan Bagian Selongsong 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 Bagian Cartridge Pelurunya Ini Bisa Diganti Dengan Yang Ini Untuk Membuat Tommy Gun Eh Maaf Jatuh Tommy Gun Ya Itu Haji Terus Ada Belt Belt Nya Dari Kulit Gatau kulit asli atau sintetis Ada Dua Satu yang besar Satu yang kecil Terus Ada Sarung Pedang Untuk Naruh Pedang Tentu saja Karena Untuk Naruh Pistol Atau Senapan Tommy Gun Sangat Bodoh sekali Bila saya melakukan hal itu Ya Apalah Terus Ada Peluru Peluru Pelurunya Ini Tempatnya Jadi Nanti bisa Dicabut Dikeluarin Pelurunya Dan Kenapa bisa dicabut Karena Ditaruh Disini Ini Belt Untuk Kakinya Di Di paha Sebenernya Ditaruh Nah Ini bisa Dimasukin Peluru Seperti ini Setelah Disusun Dikaitin Di Pahanya Terus Ada Juga Ini Harnessed Yang Ditaruh Di Punggung Terus Ininya Diikat Dipinggang Dipasang Dipinggang Dan Ini Nanti bisa Untuk Naruh Senapannya Yush Seperti ini Lalu Lalu Ada Pedang Yang Lumayan Keren Pedangnya Ini Pedangnya Diecast Jadi Full diecast Sampai Gagang-gagangnya Dan Gagangnya Ini lumayan berat Lalu Ada Hiasan Permata Disini Warna Merah Overall Pedangnya Beda Tidak Sama Pedang Versi Film Pedangnya Sweet Pea Mungkin Karena Sengaja Dibedakan Untuk Menghindari Lausut Dari Produser filmnya Studio filmnya Ya Itu Aksesorisnya Cuma dikit Dan Sekarang kita langsung Ke Figurnya Dan Ini dia Figurnya Hsnya Bagus Cuma Ekspresinya Terlalu Apa ya Mati Jadinya Kosong Gak ada ekspresinya Sebenarnya sih Bagus Tapi Ya Gitu deh Masih banyak Kurangnya Dan Yang bikin Males Skin Tone Dari HS Beda Jadi HSnya Lebih gelap Skin Tone Sementara Bodinya Putih Mulus Skin Celong Dan Kita lihat dulu Dari atas Sampai bawah Seperti apa Figurnya Tone Men Tone K Dari Tone selamat menikmati bagian depan, terus sekarang kita lihat bagian belakangnya oke, pertama gue mau ngomongin aksesoris dulu sama detail jadi ya figur ini sebenarnya gak dapet stand jadi gue pake stand yang ada yang available dan ini kalau lo perhatiin ada gelang disini ini gelangnya die cast dan bisa dilepas sebenarnya gelang die cast ini lalu ada detail tattoo di tangannya di lengan ada tattoo dan apa ya overall bagus sebenarnya cuma bodinya itu jelek banget enteng dan kelihatan murahan mereka harus bener-bener improve kalau mau bersaing di pasar 1 per 6 karena ini figure full figure pertama mereka jadi ya wajar kalau kualitasnya masih kurang bagus concern gue ada di bodinya aja yang kurang lalu ini bahan bajunya kulit sintetisnya itu tipis banget dan gue khawatir akan ngelotok nanti setelah dimakan waktu jadi ya kurang lebih agak memprihatinkan material yang dipilih untuk bajunya dan ini disebelah sini ada shoulder protector shoulder pads atau apalah yang terbuat dari plastik full plastik jadi yang die cast itu cuma dua gelang di tangannya dan pedangnya oke dan hoodie-nya ini bolong jadi rambutnya bisa keluar dan hoodie-nya bisa dipasang seperti ini untuk membuat tampilan yang agak berbeda dengan hoodie yuk bodinya eh bodinya bahan bajunya dominan kulit sintetis jadi agak mengkhawatirkan untuk di koleksi dalam jangka waktu yang agak lama dan overall penilaian gue tentang figure ini bagus tapi minusnya bodinya perlu di improve dan skin tone-nya diperhatikan karena warna skin tone HS sama bodi beda terus materialnya mungkin dipilih yang lebih agak high quality jomblo eh salah high quality materials like of that so you need to improve selebihnya lumayan bagus untuk di koleksi dan untuk harganya yang cukup terjangkau terutama bila dibandingkan dengan 1.6 1.6 lainnya dari major company atau bahkan dari company yang bukan mainstream tapi memasang harga lebih tinggi seperti worldbox tapi sangat sangat di apa ya wajar sih kalau worldbox agak mahal karena mereka punya lisensi asli dan gangster kingdom yang sekarang juga ada beberapa lisensi aslinya dan damn toys ya itu tadi gangster kingdom terus apa ya gak banyak sih yang bisa di ungkapkan untuk figure ini karena semuanya sederhana dan serba simple dan ini figure pertamanya pop toys yang sebenarnya sudah bagus tapi masih bisa ditingkatkan lagi di masa depan dan buat kamu yang ingin melengkapi sucker punch meskipun ini gak 100% mirip sama sweet pea yang ada di film tapi bagus juga dipajang sama baby doll dan siapa itu yang satu lagi namanya lupa ya pokoknya ada dua yang udah dirilis sama hot toys gue lupa namanya siapa ini bisa jadi tambahannya menarik yang bagus untuk kedua figure tersebut dan menengkapi figure sucker punch koleksi kamu kalau kamu koleksi sucker punch oke sekian dulu review dari saya yang super singkat dan sederhana ini kita ketemu lagi di review selanjutnya entah figure apa dan dan spirit